Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Satuan Komando Pasukan Katak Komando Armada, Satko Paskako Armada III melakukan latihan operasi penyusupan atau infiltrasi ke daerah musuh dalam sebuah latihan Komando 3 K3 Triwulan III tahun 2021 pada Selasa, tanggal 7 September 2021 di perairan Arar, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Latihan operasi penyusupan atau infiltrasi ke daerah musuh ini dipimpin Komandan Satko Paskako Armada III Letkol Laut Laut Muhammad Mahri Mokoago. Menurut Komandan Satko Paskako Armada III, latihan ini berupa pelepasan dan penjemputan personel, case and recovery di daerah musuh yang mengemban misi tertentu, terutama di garis pantai pihak lawan. Latihan infiltrasi case and recovery kali ini menggunakan sarana combat boat atau kapal angkatan laut, kaltornado dan sea reader. Case and recovery dapat juga menggunakan sarana berupa kapal perang atas air, kapal selam, kendaraan tempur bawah air, KTBA, perahu karet, dan helikopter yang terbang rendah di atas permukaan air laut dengan cepat. Latihan K-31an Komando Pasukan Katak Komando Armada Ko Armada III ini akan berlangsung selama 3 minggu, mulai tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 13 September 2021. Tujuan latihan ini antara lain untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit Kopaska dalam melaksanakan operasi khusus di laut, darat dan rawa-rawa serta memantapkan kemampuan perorangan maupun tim. Selain itu juga untuk mensinergikan kemampuan Kopaska dengan unsur pendukung dalam rangka melaksanakan latihan case and recovery. Tentang Kopaska Komando Pasukan Katak disingkat Kopaska adalah pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Semboyan dari korps ini adalah tanhana wainatan sirna, yang berarti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Korps ini secara resmi didirikan pada tanggal 31 Maret tahun 1962 oleh Presiden Indonesia waktu itu Soekarno untuk membantunya dalam masalah Irian Jaya. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan atau demolisi bawah air termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa, kamikaze, penghancuran instalasi bawah air pemintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar serta anti-teror di laut, maritime counter-terrorism. Setelah berdiri, Kopaska langsung diterjunkan dalam operasi Trikora di Papua. Setelah Trikora, pasukan Katak juga diturunkan ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Selanjutnya, pasukan Katak juga dikirimkan ke Timur Portugal yang kini menjadi Timur Leste. Saat ini, Kopaska menjadi pasukan misterius yang merahasiakan jumlah anggotanya. Standar latihan Kopaska termasuk yang melebihi batas manusia normal. Tidak banyak kisah tentang Kopaska karena memang Kopaska beroperasi secara senyap dan jauh dari jangkauan halayak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!